Hai Box, Hai Kianra Unboxing Oke Sobat Hiker, balik lagi bareng aku Ian Kali ini kita akan bahas perbedaan Milone dan Polyester Oke Sobat Hiker, Sobat Hiker suka bingung gak sih Kalau disuruh pilih barang-barang keperluan outdoor Apalagi barangnya itu terdiri dari beberapa versi Seperti yang akan kita bahas kali ini Kita akan bahas perbedaan tenda, berbaan, milone dan polyester Seperti apa perbedaannya? Yuk kita lanjut videonya Yang pertama, kita ada tenda dengan bahan polyester Sifat utama polyester yaitu tidak mudah kusut Karena dia memiliki bahan yang cukup tebal Dan sifat bahan yang lebih kaku Menjadikannya bahan polyester tidak mudah kusut Dua, tahan lama Sifat kain polyester yang memiliki ketebalan Dan intensitas kain yang rapat Membuatnya menjadi tahan dan tidak mudah sobek Yang ketiga adalah hydrophobic Hydrophobic ini adalah sifat bahan yang tidak dimiliki bahan-bahan lain Yaitu membuat kain polyester menjadi lebih cepat kering Sehingga lebih cocok untuk dipakai oleh peralatan-peralatan outdoor Yang keempat, water repellent Sifat bahan ini tidak mudah untuk menyerap air Bahkan cenderung menolak air Yang kelima, tidak mudah kudar Kemampuan dari polyester dalam mengikat warna Menjadikannya tidak mudah kudar Lalu selanjutnya kita akan bahas tenda dengan bahan nilon Keunggulan yang pertama, ringan dan tipis Nilon memiliki sifat bahan yang ringan dan tipis Namun dengan sifat bahan seperti ini Menjadikan nilon menjadi lebih mudah kusut dan berkerut Kelebihan kedua dari tenda berbahan nilon yaitu kuat dan tahan ramah Jadi walaupun nilon berbahan tipis Menjadikannya bahan tidak mudah sobek Dan juga kuat dalam waktu penggunaannya Yang ketiga, tenda berbahan nilon mudah untuk dicuci Karena bahan dasar nilon yang mudah untuk menyerap air Menjadikannya lebih mudah dalam pencucian menggunakan air Baik nilon maupun polyester memiliki cara yang mudah dalam pencucian Hanya cukup dibilas oleh air untuk menyelahkan oda Namun pada bahan nilon bisa dibersihkan dengan metode dry clean Sedangkan untuk polyester tidak bisa menggunakan metode dry clean Yang keempat, tahan goresan Karena sifat bahan dasar yang lontur selain kuat Namun juga menjadikan bahan ini tahan terhadap goresan atau abrasi Yang kelima, halus dan mengkilap Sifat bahan nilon yang halus dan licin Menjadikannya lebih nyaman untuk digunakan Oke, sekarang kita bandingkan perbedaan dari kedua bahan Pertama, perbedaan dari tekstur dan bahan Untuk permukaan tenda dengan bahan nilon Bila disentuh akan terasa lebih lembut dan juga licin Berbeda halnya dengan tenda dengan permukaan polyester Tenda dengan polyester ini cenderung lebih kasar dan juga kasat bila disentuh Nilon memang memiliki ketebalan yang lebih tipis dari bahan polyester Hal ini menjadikan nilon mudah kusut atau berkerut Tetapi lebih lentur dan juga ringan sebagai bahan Berbeda dengan polyester Seperti sudah disebutkan sebelumnya Kalau bahan ini memiliki nilai lebih unggul Dengan memiliki bahan lebih tebal Karena biasanya dilapisi campuran bahan PVC Guna memperkuat struktur bahan Yang ketiga, daya tahan bahan antara polyester dan nilon Untuk daya tahan bahan dari sobekan Sebetulnya baik nilon maupun polyester memiliki tingkatan yang sama baiknya Hal ini dikarenakan nilon dengan kekuatan bahannya yang lentur Sehingga tidak mudah sobek Sedangkan polyester dengan kekakuan juga ketebalan Bahannya yang menjadikannya bahan ini kuat dan tidak mudah sobek Yang keempat, cara perawatan pada bahan nilon dan polyester Baik nilon maupun polyester memiliki cara yang mudah dalam pencucian Hanya cukup dibilas oleh air untuk menghilangkan oda Namun pada bahan nilon bisa dibersihkan dengan metode dry clean Sedangkan untuk polyester tidak bisa menggunakan metode Oke sobat hiker, itu dia perbedaan antara tenda berbahan nilon dan tenda berbahan polyester Semoga video ini dapat membantu kalian memilih alat perlengkapan camping yang tepat Buat kalian yang mau di review video lainnya Silahkan komen di kolom komentar ya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel Hike Enter ya See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax